Siapapun orang, kita gak mau Ini yang ngerti nih Allah menyuruh Maafkan mereka Ini kan ada jelas, kenapa Allah menyuruh Memaafkan Berarti intinya begini nih Berarti intinya kita yang benar Dari suatu masalah Tapi Allah menyuruh, maafkan mereka Kenapa? Karena kebodohannya Karena ketidaktahuan ilmunya Keterbatasannya Orang menyuruh kepada kita Maafkan dia, kita gak mau Akhirnya begitu Akhirnya kita sendiri yang muslim itu Malah nabrakin ayat-ayat Quran Nah kalau kita itu nabrakin gak mau Dan kita berpaling dari ayat-ayat itu Dianggap apa oleh Allah Ta'ala Dianggap apa aja, Pak? Dianggap Kita masuknya apa? Kita harus belajar dari situ Allah menyebutnya Kafir Orang yang menutup Nah ini kan harus belajar Oh berarti Benar kalau ada seseorang Atau ayat Quran Kita tahu Amalkan Satu persatu Satu kata ayat Tidak diambangkan Lalaupun itu Sebenarnya susah Nah ini Sehingga kita dengan tidak sadar Kita melakukan perlakuan-perlakuan Yang akhirnya Dengan kedewasan kita Berani dengan orang tua Melawan Orang tua memberikan nasihat Gak cocok dengan prinsip kita Kita kaku dan sebagainya Kan akhirnya malah jadi salah Akhirnya orang tua dengan anak Bareng-barengan Dulu-duduan Masuk Neraka Nah Allah Ubur-ubur semua Lihat Makanya hati-hati Kita nyebur Dalam maksudnya Berikan Ditaakan Balas kejahatan Dengan kebaikan Ikan cumi Ikan bawah Artinya Enak Bukan nama-nama ikan Kalau saya Ikan cumi Ikan hiu Cangkul nama-nama ikan Kalau Mbak Devi Mbak Devi kan sekarang Ya hasilannya Udah Ngobrol sama ayah Udah Udah merasakan apa yang Sampai kalau yang pausa tadi Sama bobi juga Mbak Devi tuh Mulai sekarang tuh kayaknya Mau membentuk seperti apa sih Komunikasi dengan ayah itu Sebenernya ya Kebetulan Aku mau cerita Karakter Papa itu Aku kan memang sudah ada Namanya jangan disebutkan ya Papa Ayah Jangan jangan biar orang Gak tahu Papa Ayah Aku juga tahu Papa Ayah siapa Pak Jiasannya loh Tapi memang Untuk merubah itu Gak mau piangnya susah Banget gitu Karena Boleh dibilang Hampir 20 tahun lebih Hampir 30 tahun Nah aku Tinggal dengan Papa Dan akhirnya Kebentuklah karakter-karakter yang Biasanya berhubungan dengan si Papa Jadi pada saat crash Itu Kita tuh udah Ketum batu Dan akhirnya aku merasakan sendiri Akibat dari Apa yang aku lakukan gitu Ketika Batunya Papa itu Aku leparkan lagi ke Papa gitu Dari amarahku Dari emosiku Segala macem Berusaha untuk bisa mengendalikan Sejak aku Alhamdulillah Ketemu Pak Ustadz Di Sireman Kobu gitu Tau Poin-poin mana yang Harus diperbaiki Terus Seperti apa yang harus dikendalikan Emosi-emosinya gitu Dan mudah-mudahan sih Bu pembelajaran sendiri ya Pak Karena Aku merasakan Kalau misalnya memang Ada hal-hal Yang tidak baik Dari orang tua Sebaiknya jangan kita ikuti Dan itu tidak mudah Benar-benar yang Aduh Benar-benar harus Bertentangan batin gitu Karena udah kebiasa Kebentuk seperti itu Hampir 30 tahun Dan harus berubah Jaringan melambang Itu Ya Butuh banget Niat Saya potong boleh Mbak Devi ya Ya Pak Sulitan yang begitu itu Itulah yang sebenarnya Harus kita pikirkan Masuk surga itu Sulit Jangan dibilang gampang Sulit Sama seperti Berubah karakter Jadi emosional Taku Egois Menjadi Lemah-lembu Kan gitu Menjadi Pemaaf Itu sulit sekali Dan itu Waktunya bertahun-tahun Untuk menjadi karakter Yang hanya Jangan emosional Jangan kaku Seperti Masuk surga Memang sulit Lanjut Mbak Devi Betul Iya Pak Setuju banget Akhirnya kita baru menyadari Bahwa Tadi kalimat Bapak Benar Kalau surga itu Emang susah banget Kalau kita Mendapatkan Suatu hal yang baik Kita harus terus berusaha Dan Alhamdulillah itu Pelan-pelan Belajar Dari penyakit Yang kadang-kadang Yang kita dapatkan Oh ternyata Disitu ada pelajarannya Terutama yang berhubungan Dengan orang tua Itu gak bohong Bener-bener asli Merasakan sendiri Gimana sakitnya Yang kita rasakan Oh ternyata Tabungan jelekku itu Ternyata membuahkan Sebuah penyakit Ya Seperti itu Contoh sakitnya Dimana nih Mbak Devi Contoh sakitnya adalah Ketika aku rasain sakit Di lutut sebelah kanan Dan itu sakit itu Orang berpikir Oh mungkin ini aku overweight Aku mungkin Apa namanya Terlalu lelah Terlalu capek Terlalu ini Gitu 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 Teman-teman Seraman Pobu Agar aku menyadari Bahwa Ternyata itu Merupakan Kesalahan-kesalahan Aku Di masa lalu Yang berhubungan Dengan orang tua Dan disitu Akhirnya Alhamdulillah Masih bisa Belajar Untuk bisa Tolan-tolan Sedikit Merubah Diri aku Dari Kesalahan-kesalahan Koyang dulu Kanjuran Untuk teman-teman Mbak Devi Gimana Sama orang tua Gimana Kanjuran Kanjuran Oh Mungkin ini Susah banget Susah banget Ketika Ketika kita Berbentrak Kita Dengan orang tua Dikarenakan Kita berbeda pendapat Mengalah Dengan ikhlas Itu Sebenernya Susah Karena Kadang-kadang Apalagi Masa-masa muda Ya pak Masa-masa kita Umur Dua puluhan Itu Itu Pas Lagi Gejolak Gejolak Ya Banget Aku Punya Target Seperti Ini Aku Pengen Diriku Seperti Ini Aku Pengen Cita-citaku Kayak Gini Ketika Orang Memberikan Masukan Yang Tidak Sesuai Dengan Pengen Kita Melawan Gak Bisa Aku Kan Bisa Aku Bisa Pak Bisa Lutut Kanan Ketika Aku Bidang Ketika Kedua Orang Orang Pegawai Negeri Terus Mereka Bidang Kamu Gak Mau Jadi Pegawai Negeri Enggak Aku Gak 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 Padahal sebenarnya Niat Mereka Baik Karena Mereka Pernah Merasakan Ada Sisi Baik Dari Menjadi Seorang Pegawai Negeri Ya Butuh Sekarang Mereka Bisa Menikmati Pensiun Apa Segala Macem Mungkin Dari Sisi Mereka Seperti Itu Tapi Tapi Aku Pengen Punya Keinginan Sendiri Aku Pengen Jadi Seorang Broadcaster Apa Segala Macem Yang Alhamdulillah Sekarang Dijalanin Dan Alhamdulillah Juga Berhasil Gitu Boleh dibilang Sedikit Berhasil Sampai Tidak Ngomong Sama Papa Itu Kurang Lebih Sebulan Itu Kelas Itu Wah Kita Sekarang Kita Orang Batu Dengan Karakter Yang Sama Aku Mau Ini Jangan Aku Nggak Boleh Itu Kita Duduk Di Meja Makan Itu Kita Tidak Ngomong Satu Sampai Ibuku Bila Ayo Minta Malas Sama Papa Aku Diam Papa Ayo Kamu Anak Ya Nggak Seperti Itu Diam Karena Kita Punya Karakter Yang Sama Kalau Gimana Itu Berlangsung Selama Sebulan Kita Nggak Ngomong Kuat Ya Kamu Saya Nggak Gitu Nggak Gitu Komunikasinya Buat Oma Si Mama Itu Ini Mungkin Yang 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 Akhirnya Buat Aku Sakit Ya Pak Bersudah Aku Sampai Sebesar Itu Marahnya Kita Berdua Sampai Sebesar Itu Marahnya Untuk Papa Bisa Menerima Sampai